Intro Siapa yang meninggal dunia Belum diberikan hukuman Hak Bahananya meninggal dalam keadaan Melakukan dosa zina Alhamdulillahimunzalim Ini kita Ya jangan sampai Terjatuh Di dalam perzinahan Kalaupun ada yang sudah terpelesek Bertobatlah kepada Allah Ta'ala Sebelum ini Dengan tobat yang sebenar-benarnya Yang tidak pernah terjerumus Jangan sampai ada niat Melakukan perzinahan Binal gaba'ir Termasuk dosa yang sangat besar Disini kita lihat bagaimana ulama Mereka mengatakan Siapa yang meninggal dunia Membawa dosa zina Di gairi min gairi haddin Belum diberikan hukum Hukum dari pelaku zina Yang pernah saya jelaskan Dari perspektif gigi itu ada dua Kalau yang sudah menikah Berzina dalam hukum Islam Direjam Dilempar dengan batu Sampai menikah dunia Kalau yang belum nikah berzinah Dicampuk seratus kali Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Fajlidu Campuklah Sebelum tadi kata itu Melaku zina perempuan Dan melaku zina laki-laki Campuklah masing-masing Seratus kali Campuk Jadi langsung Perintah Allah Atau Dia meninggal Belum bertobat Dari perbuatan zina Nauhubillah Jadi disini ada dua opsi Kalau memang tidak mau Mengikuti hukum Islam Dia bertobat Dengan sungguh-sungguh Kepada Allah Sesali perbuatan itu Minta maaf Kepada Allah Ta'ala Hanya ada dua cara itu Kalau dua ini Tidak dia lakukan Sudah melakukan Dosa besar Zina Kemudian tidak Mendapatkan Sanksi hukuman Di dalam syariat Islam Dan dia tidak bertobat Apa yang dikatakan Para ulama Uzziba finar Bisiyatin minar Nanti di akhirat Dia diazab Dengan Campuk yang terbuat Dari api neraka Dia dicampuk Dengan Campuk yang terbuat Dari api neraka Jadi Haknya itu Di akhirat Dan hukuman Di akhirat Jauh lebih berat Dibanding hukuman Di dunia Kemudian dikatakan Diriwayatkan Tertulis Di dalam kitab Zabur Zabur kitabnya Nabi 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 Daud Alayhi salam Taurat Kitabnya Nabi Musa Alayhi salam Injil Kitabnya Nabi Isa Al-Quran Sayyidul Kutub Pemimpin Kitab Suci Al-Quran Diwahyukan Kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Di dalam kitab Zabur Tertulis Sesungguhnya Pelaku Penzina Atau Para penzina Nanti di dalam neraka Mereka Diikat Dengan Kemaluan Mereka Kemudian Dipukul Mereka Dengan Cambuk Yang terbuat Dari besi Apabila Salah Seorang Dari mereka Berteriak Minta tolong Karena Merasakan Sakit Yang luar Biasa Malaikat Zabania Memberikan Pernyataan Kata Malaikat Zabania Kemana Saja Waktu Di dunia Tidak pernah Engkau Teriak Minta tolong Engkau Berzina Dalam Keadaan Tertawa Bahagia Senat Padahal Engkau Tahu Allah Melarang Itu Engkau Tahu Allah Menyaksikan Itu Allah Melihat Perbuatan Itu Kemana Suara Itu Pada Waktu Itu Dan Engkau Tidak Punya Maru Kepada Allah Ketika Kau Melakukan Perzinahan Tersebut Kata Malaikat Zabania Ini Malaikat Zabania Itu Disebutkan Allah Ciptakan Mereka Menjadi Malaikat Malaikat Yang Tugasnya Menyiksa Tugasnya Menyiksa Yang Ada Di Dalam Neraka Dinukilkan Di Dalam Hadis Suhaib Muslim Dalam Suhaib Muslim Al-Imam Muslim Ibn Hajjad Al-Husayri Naisaburi Yang Lahir 204 Hijriah Meninggal 261 Hijriah Meriwayatkan Satu Hadis Bahawa Satu Orang Puhuni Neraka Dikroyok Oleh 70.000 Malaikat Di Dalam Neraka Satu Orang Dikroyok Oleh 70.000 Malaikat A'udzubillah Makanya Nabi Hajarkan Minta Doa Berlindung Dari Api Neraka Mengerikan Menakutkan Allahumma Allahumma Inna Na'udhubika Minan Na Allahumma Inna Na'udhubika Min Sakhatika Wan Naa Allahumma Inna Na'udhubika Min Sakhatika Wan Menajak Dengan Sungguh Sungguh Doa Tersebut Kalau Perlu Sambil Menentiskan Air Mata Semoga Allah Mengampuni Dosa Dosa Kita Amin Ya Rabbah Amin Dan Memang Berzinah Ini Membawa Bala Kalau Sudah Terang Terangan Dilakukan Bahkan Hatta Suami Istri Dilakukan Di Tempat Publik Itu Juga Dilarang Apalagi Yang bukan Suami Istri Dia Mengundang Bala Dan Musibah Disini Ibn Masmud Mengatakan Perhatikan Ibn Masmud Sahabat Nabi Mengatakan Ini Riwayat Imam Hakim Yang Lahir Tahun 231 Hijri Ibn Masmud Mengatakan Apabila Banyak Terjadi Perzinahan Maka Pasti Akan Banyak Terjadi Pembunuhan Dan Terjadi Penyakit Menular Itu Pernyataan Ibn Masmud Dan Apabila Perzinahan Ini Telah Jelas Jelas Nampak Maka Itu Alamat Hari Kiamat Hadis Diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Hamad Bin Ismail Al Bukhari Yang Lahir 194 Hijriah Meninggal 256 Hijriah Dalam Sahihnya Nabi Nabi Sallallahu Sallallahu Bersabda Sesungguhnya Tanda-tanda Dekatnya Hari Kiamat Kata Nabi Sallallahu Sallallahu Yang Pertama Diangkatnya Ilmu Agama Ilmu Yang Allah Angkat Tidak Serta Merta Sekaligus Oba Atau Orang Yang Sudah Memiliki Ilmu Tau Hilang Ilmunya Tidak Seperti Itu Pemahamannya Makna Ilmu Diangkat Adalah Dengan Allah Mewafatkan Para Ulama Yang Dimaksud Ilmu Agama Karena Ilmu Agama Inilah Yang Membuat Manusia Menjadi Mulia Lewat Para Ulama Al-Imam Hassan Al-Basri Mengatakan Laulal Ulama Lakan Naskal Bahain Jikalau Tidak Ada Ulama Maka Manusia Dia Menjadi Seperti Hewan Tapi Cara Ilmu Itu Allah Angkat Dengan Allah Wafatkan Satu Persatu Para Ulama Itu Hadis Dari Nabi Nabi Assalam Sembunya Allah Tidak Mencabut Ilmu Sekaligus Dicabut Tidak Tapi Cara Allah Mencabut Ilmu Mengangkat Ilmu Dengan Cara Allah Wafatkan Para Ulama Sehingga Sehingga Nanti Tiba Tiba Satu Zaman Tidak Tersisa Seorang Yang Alim Yang Paham Tentang Hukum Agama Islam Tentang Ilmu Agama Islam Fasuhilu Maka Ketika Ditanya Mereka Tentang Persoalan Agama Faftau Maka Orang-orang Terus Berfatwa Mereka Sesat Dan Mereka Menyesatkan Mautul Alim Mautul Alam Wafatnya Seorang Alim Seperti Wafatnya Alam Semesta Mengatakan Demikian Dalam Kitab Nubagul Hadif Karya Limam As-Suyuti Yang Lahir 849 Idriah Meninggal 911 Idriah Itu Tanda Pertama Ilmu Dia Diangkat Tanda Dekatnya Hari Kiamat Yang Kedua Menerima Kebodohan Atau Tersebarnya Kebodohan Terhadap Agamanya Dan Yang Ketiga Yushrat Yushrat Alhamr Mulai Maret Itu Minuman Keras Dijual Di warung Di toko Secara Bebas Banyak Kau Muslimin Yang Minum Minuman Tersebut Itu Dikatakan Dalam Hadis Man Syaribal Hamr Kharaja Min Jaufil Iman Siapa Yang Minuman Keras Maka Keluar Dari Tubuhnya Keimanan Kepada Allah Termasuk Dosa Besar Hamr Dan Hukumnya Dicampur Punya Hat Juga Sayyidina Umar Bin Khobta Radiyallahu Ta'la'an Wa Ardha Di Zaman Beliau Hukum Sebenarnya Yang Nabi Atur Regulasinya Itu Adalah Orang Yang Minuman Meminum Hamr Dapat Hukuman Dicampur 40 Kali Di Zaman Nabi Di Zaman Sayyidina Umar Bin Khobta Beliau Tambahkan Bukan 40 Kali Tapi 80 Kali Kenapa Karena Makin Marahnya Orang Yang Meminum Minuman Keras Di Zaman Beliau Dan Diberikan Hukuman 40 Kali Tidak Bisa Mengurangi Orang Orang Yang Meminum Hamr Akhirnya Beliau Beristihak Kalau begitu Tambah 40 Lagi Jadi 80 Kali Itu Disebutkan Dalam Kitab Umdatul Ahkam Karya As-Syeikh Abdul Gani Al-Maghdisi Al-Hambali Murid Daripada As-Syeikh Abdul Qadir Bin Musa Al-Jailani Yang Lahir 470 Hijri Meninggal 561 Hijri Dan Yang Keempat Yazhar Zina Kata Nabi Termaksud Tanda-tanda Dekatnya Hari Kiamat Mulai Marahnya Perzinahan Yazhar Zina Nah Dosa Zina Ini Dalam Satu Riwayat Menyebabkan Krisis Ekonomi Nabi Katakan Az-Zina Perzinahan Yajlibul Faqra Perzinahan Mengundang Krisis Ekonomi Mengundang Kefakiran Nabi Gunakan Kata Az-Zina Bukan Zani Kalau Az-Zani Orang Yang Melakukan Perzinahan Tapi Nabi Mengatakan Az-Zina Perzinahan Bukan orang Yang melakukan Perzinahan Artinya Apa Jika Di kampung Kita Ada orang Melakukan Perzinahan Yang Kena Fakir Bukan Dia Saja Yang Melakukan Zina Tapi Yang Di kampung Itu Juga Mengalami Krisis Atau Diangkatnya Keberkahan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Kayaknya Tidak Bisa Kalau Lihat Terang Terang Tidak Bisa Diam Harus Kita Bertindak Dengan Cara-Cara Yang Telah Diatur Yang Pasti Harus Ada Pengingkaran Di Jaman Nabi Musa Ini Ada Tiga Kau Al-Habib Abdul Al-Haddad Mengkisahkan Ada Tiga Kau Terjadi Kemungkaran Pada Waktu Itu Kaum Yang Pertama Melakukan Kemungkaran Kelompok Atau Kaum Yang Kedua Menolak Kemungkaran Itu Menolak Kemungkaran Namun Tetap Tinggal Bersama Mereka Kaum Yang Ketiga Menolak Kemungkaran Tapi Hijrah Ditambah Satu Riwayat Yang Keempat Tidak Menolak Kemungkaran Ridho Saja Tiga Tiga Ini Minasa Yang Menolak Kemungkaran Tapi Dia Biarkan Maka Dia Juga Ikut Kena Azab Allah Subhanallah Jadi Ridho Kepada Masyiat Seperti Bermasyiat Kita Ridho Saja Perbuatan Murug Itu Maka Kita Dikatakan Melakukan Perbuatan Itu Tiga